Saudara Presiden Jokowi-Dodo melanti Ketua Umum Projo Budiari Setiadi sebagai Menkom Info menggantikan Joni Plate. Apakah penunjukkan ini sebagai upaya membatasi Partai Nasdem di Kabinet Jokowi-Ma'ruf? Apakah hal ini juga menunjukkan perhatian lebih Jokowi pada relawannya? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Joanes Joko. Mas Jo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam. Ya, kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Hoyrul Umam. Mas Umam, selamat malam. Selamat malam, Mas Livi. Mbak Livi, selamat malam, Mas Joko. Siap, Mas. Saya ke Mas Joko dulu, Mas. Jadi apa alasan ditunjukkan Budiari sebagai Menkom Info baru? Ya, yang pertama kan memang harus kita lihat, Mbak. Ini memang Presiden melakukan resafel karena memang terjadi kekosongan. Menteri yang sebelumnya, Menkom Info itu saat ini sedang fokus dalam permasalahan hukum. Hampir dua bulan, Kom Info itu dijabat oleh At Interim Pak Menko Polugam dalam hal ini, Pak Mahfod. Tentu dalam situasi dan kondisi ini, maka perlu dilakukan satu perubahan, begitu, Mbak. Dan salah satu perubahan itu juga selain Kom Info juga dilakukan di beberapa kementerian, terutamanya wakil menteri, begitu. Tapi Mas Joko, ini kan kursinya Nasdem ya. Kenapa kemudian diganti oleh relawan? Kenapa nggak diisi oleh kadar Nasdem yang lain? Iya, kalau kita lihat jangan dimaknai sekedar makna politik, begitu, Mbak. Tetapi yang harus dilihat adalah ada satu tuntutan di mana dalam tahun politik ini, ruang publik itu harus diisi dengan cepat, begitu, Mbak. Dan ketika itu diisi oleh kader dari suatu partai, maka konsekuensinya bisa jadi ruang publik itu akan menjadi tidak. Yes, Mas Joko, suaranya terputus. Baik, kita perbaiki sambungannya dengan Mas Joko, saya Sapa Mas Umam. Kalau kata Mas Joko gini, ini jangan dimaknai sebagai satu bentuk politik, tapi kalau kita bicara apalagi di tahun politik, gimana kita memisahkan ini dengan konflik politik yang ada? Apalagi kita tahu romantisme antara Joko dan Nasdem sudah selesai. Mbak Livi, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Joko tadi sebenarnya itu adalah jawaban di atas kertas. Tetapi di bawah meja ada cukup banyak materi yang bisa kita ulas. Pertama bahwa tidak diberikannya posisi Menkom Info kembali pada kader Nasdem sebenarnya mempertegas bahwa ada sanksi politik sekaligus juga menjadi konsekuensi logis dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Nasdem dengan menarasikan perubahan sekaligus. Mas Umam, izin saya potong dulu sebentar. Kita harus kemandangkan azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saudara Presiden Joko Widodo, melantik Ketua Umum Projo Budi Arya Setiadi menjadi Menkom Info, menggantikan Joni Pelatih. Kita akan kembali perbincangkan ini dengan sejumlah narasumber, masih bersama kami tenaga ahli utama kantor staf Presiden Jonas Joko, dan juga Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Hoyrul Umam. Mas Umam, lanjutkan yang tadi Mas. Jadi kalau Mas Joko tadi sempat katakan, ini jangan dikait-kaitkan dengan situasi perpolitikan meskipun di tahun politik. Tapi kan kita nggak bisa melepaskan reshuffle dengan kondisi politik, apalagi romantisme antara Nasdem dan Pak Jokowi sekarang lagi nggak baik. Ya, bagaimanapun Mbak Livi, relasi antara Presiden Jokowi dengan Nasdem memang sedang mengalami satu dinamika yang cukup serius. Jadi kalau misal kemudian pada posisi ini, posisi Menkom Info tidak kembali diserahkan kepada Nasdem, sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi sanksi politik sekaligus juga sebagai bagian dari konsekuensi logis dari agenda kepentingan Nasdem untuk memperjuangkan narasi perubahan dan pencapresan dari Anies Baswedan. Tetapi terlepas dari itu, yang cukup menarik adalah ketika penempatan Bang Muni atau Pak Budi Ari Setiadi sebagai Menkom Info, maka kemudian di sini memiliki sejumlah implikasi, terutama ketika kita tahu beberapa waktu lalu, ada sejumlah kalangan, terutama dari elit PDIP sendiri, menuding bahwa kelompok relawan Jokowi, terutama dari Projo dan juga relawan yang kemarin menyelenggarakan Musra, itu adalah bagian dari sempalan kecil tim relawan yang saat ini memang belum terdaftar menjadi bagian dari tim sukses atau tim pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Dan pada momentum itu kita juga memahami per hari ini justru ada kedekatan antara Bang Muni atau Pak Budi Ari dengan tim yang berada di lingkaran Pak Prabowo Subianto. Nah ini kemudian dikonfirmasi kembali dengan hasil Musra kemarin yang diluar kalkulasi dan juga prediksi banyak pihak, bahwa ternyata hasil Musra yang dipimpin oleh Pak Budi Ari yang sekarang menjadi Menkom Info menempatkan posisi Pak Prabowo Subianto sebagai capres pilihan Musra nomor 1 di angka 20%. Di susun Pak Ganjar di angka 19% kemudian di peringkat nomor 3 ada Pak Erlang Hartarto di angka 12,5%. Ini menegaskan bahwa kemudian kelompok relawan di sekitar Presiden Jokowi yang barangkali di underestimate oleh teman-teman dari PDIP justru per hari ini mendapatkan ruang yang begitu terbuka dalam konteks kekuasaan diberikan ruang pada level menteri. Dan ini kemudian kita memunculkan sejumlah spekulasi apakah ini juga merepresentasikan preferensi politik Presiden yang seolah kemudian mencoba untuk menunjukkan ada sejumlah kekuatan yang diberikan ruang lebih leluasa untuk mengeksersis kekuatannya di sekitar Pak Prabowo. Iya, jadi ada misi khusus dibalik menunjukkan Bang Muni atau Budiari ya? Ada satu catatan sedikit lagi. Ya, ada satu catatan sedikit lagi. Ada sejumlah nama yang kalau misalnya kita cermati nama-nama seperti Nezar Patria, kemudian Pak Pahala Mansuri, termasuk Pak Rosanus Rani, yang kita tahu kalau misalnya bagaimana pergerakan dari nama-nama ini. Sepertinya ketemu satu simpul nama yang kemudian bisa menyatukan elemen-elemen itu. Satu nama itu salah satunya adalah Erik Thohir. Bagaimana kemudian elemen-elemen itu termanifestasikan. Bagaimana Pak Ruslan dari posisi dubes ditarik menjadi wakil menteri BUMN, kemudian Pak Wisutama diplot di posisi duta besar di Amerika, kemudian posisi wamen BUMN yang sebelumnya mendampingi Pak Erik, diletakkan di posisi wamenlu, dan lain sebagainya. Dan ini seolah ingin menunjukkan bahwa ada sebuah pergerakan politik di internal kabinet, kita tidak tahu apakah kemudian Presiden ingin menunjukkan bahwa sel-sel kekuatan di sekitar Pak Erik Thohir diberikan ruang lebih leluasa untuk mengeksersis kekuatan secara logistik maupun negosiasi pada level yang lebih luas. Saya pikir di situ dulu. Benar nggak begitu Mas Joko? Ya kalau tafsir politik ya itu memang ranahnya Mas Umam gitu melihat Presapol ini dalam tafsir politik. Tapi gini Pak, maksud saya, saya ingin memberikan satu background gitu Mbak, cerita bahwa ya kita melihatkan Mbak, sebenarnya Bapak Presiden itu punya satu gagasan besar, visi besar, agar seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa terjangkau dengan internet yang dengan kualitas bagus dan merata. Tetapi kita tahu sendiri bahwa situasinya di Kominfo kemarin ada masalah kasus hukum dan akhirnya itu menjadi satu permasalahan. Maka beliau ingin agar bagaimana ini bisa dipercepat begitu Mbak. Maka tidak susah sebenarnya memahami ketika Budiari, Saudara Budiari itu diminta menjadi Menteri Kominfo adalah ya tentu karena pasti Bapak Presiden punya pertimbangan-pertimbangan, Bapak Presiden sudah mengenal dan Bapak Presiden ingin bahwa mereka yang loyal memang betul-betul bisa menjaga program Presiden ini. Sehingga bahwa internet dari Sabang sampai Merauke itu memang betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan baik, sehingga salah satu target visi besar Bapak Presiden tentang digitalisasi itu bisa tercapai begitu Mbak. Tapi bahwa kedekatan Saudara Budiari dengan Bapak Presiden ya itu memang tidak bisa dibungkiri. Dan menurut kami ya sah-sah saja bahwa siapapun tadi kalau di VT-nya Kompas menyatakan banyak sekali tim sukses Bapak Presiden yang membantu ya tentu itu konsekuensi dari sebuah politik di mana mendukung seseorang, memahami visinya, memahami semangatnya, itu akan lebih mudah diajak bergerak dan bekerja sama. Termasuk kalau bicara soal penunjukan Budiari atau Bang Muni ini juga untuk membawa misi Pak Jokowi di 2024? Kalau terkait itu mungkin kita masih bisa panjang Mbak tafsirnya dan waktu juga masih ini. Tetapi yang harus dipahami lebih luas kenapa ini harus lebih menarik Mbak. Kenapa ada Budiari, kenapa ada Nesar Patria disatukan dalam satu kementerian untuk bisa bekerja sama, ini juga harus dilihat juga ini suatu komitmen Bapak Presiden Mbak. Karena selain backgroundnya relawan Budiari dan Mas Nesar, ini sama-sama dua-duanya aktivis 98, dua-duanya aktivis pro dem, yang mereka juga mantan wartawan. Ini ruang publik itu harus diisi. Diisi dengan semangat bagaimana menjaga demokrasi ini, ruang publik ini harus dijaga karena di tahun politik ini capaian-capaian program strategis Bapak Presiden, komunikasi-komunikasi kepada publik itu harus diperkuat. Karena kalau tidak ini akan menjadi satu persoalan, tahun politik yang memang harus kita lewati itu tidak bisa kita lewati dengan produktif, malah justru menjadi kontraproduktif karena komunikasinya tidak terkreat dengan baik. Dan itu betul-betul terasakan kemarin ketika dua bulan kepemimpinan di Kominfo itu karena Pak Joni Plate harus menghadapi masalah hukum, lalu Pak Mahfud juga dengan segudang permasalah. Terputus kembali suara Anda? Iya, tadi seperti apa yang disampaikan Mbak. Jadi dalam kondisi Pak Joni Plate juga kemarin ada masalah hukum, maka ya inilah ruang publik itu harus betul-betul diisi. Jangan sampai menjadi situasi ini menjadi sesuatu yang tidak produktif. Itu Mbak. Oke, terima kasih Mas Joko, terima kasih Mas Umam sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Malam.